Intro Asimilan tawarkan perpanjangan kontrak untuk Selatan Ibrahimovic Kebersamaan Asimilan dan Selatan Ibrahimovic nampaknya bakal berlanjut setelah striker kayak gitu diberikan tawaran kontrak baru oleh manajemen Rossoneri Selatan memutuskan kembali ke Asimilan di tahun 2020 silam Ia memilah panji Rossoneri sekali lagi usai tidak memperpanjang kontrak dengan La Galaxie Kontrak Selatan Ibrahimovic ini sudah mendekati akhirnya ia bisa meninggalkan San Siro sebagai free agent di akhir musim ini Dilansir dari Calcio Mercato, manajemen Milan belum rela berpisah dengan Ibrahimovic, mereka berencana memberikan kontrak baru dalam waktu dekat ini Menurut laporan tersebut, manajemen Milan sama sekali tidak ragu untuk memperpanjang kontrak Selatan Meski sudah berusia 40 tahun, Selatan masih produktif mencetak gol Musim ini dia sudah mencetak 3 gol dalam serangkaian untuk Rossoneri Selain itu, Selatan dinilai punya pengaruh yang bagus di ruang ganti sehingga ia dinilai masih dibutuhkan oleh sekuat Rossoneri Laporan itu mengklaim bahwa Milan sudah menyiapkan draft kontrak baru untuk Selatan Sang striker ditawari kontrak berdurasi 1 tahun di Milan Untuk besaran gajinya masih sama dengan kontraknya saat ini Jadi pihak Milan berharap Selatan mau menambah masa baktinya untuk satu musim lagi Baru-baru ini, Selatan sempat memberikan kode terkait masa depannya Ia mengaku bahwa Asim Milan berpotensi jadi klub terakhir dalam karir profesionalnya Prediksi Asim Milan vs Porto 4 November 2021 Asim Milan akan menjamu Porto pada match day 4 Grupe Liga Champion 2021-2022 pada kamis nanti Pertandingan UEFA Champion League di San Siro ini dicotwalkan kick-off pukul 00.45 menit Pada match day 3, Milan menyerah 0-1 dari markas Porto Goal tunggal penentu kemenangan sang wakil Portugal dicetek oleh Luiz Dias di menit ke-65 Itu adalah kekalahan ketiga Milan dalam 10 pertemuan dengan Porto Dimana Rosuneri baru menang 4 kali M4 S3 K3 Milan pun berada dalam situasi yang sulit Milan masih tanpa poin di posisi terbawah Terpalut 4 poin di belakang Atletico dan Porto Mereka tak usah berharap mengejar pimpinan kelasmen Liverpool Yang telah mengumpulkan poin sempurna 9 Milan harus menang jika masih ingin menjaga peluang Kalau sampai kalah lagi atau jika imbang dan Atletico mengalahkan Liverpool Milan takkan bisa finish di dua besar Milan bahkan akan dipastikan finish di posisi terbawah jika mereka kalah sedangkan Atletico menang Milan sejatinya sedang percaya diri menyusul kemenangan 2-1 atas AS Roma di Serie A akhir pekan kemarin Dimana Zlatan Ibrahimovic mencetak gol ke-400 sepanjang karirnya Namun yang dia dipertanyaan apakah Milan akan melepas Liga Champion dan fokus ke Liga Atau mereka masih siap untuk berjuang habis-habisan Prediksi susunan pemain AS Milan masih menggunakan formasi 4-2-3-1 Dengan tata rusano sebagai penjaga gawang utama Kemudian dikawal oleh lini pertahanan yang diisi Calabria Tomori, Yair, dan Theo Hernandez Yang ditopang oleh lini tengah Casey, Tonali Kemudian di lini serang diisi oleh Selemaker Brahim Dias, Leao, dan Ibrahimovic dipatok sebagai predator lini serang Milan pertimbangkan rencana perpanjang kontrak Grunik AS Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana untuk memperpanjang kontrak gelandang serbabisah Rade Grunik selama 2 tahun lagi Menurut pemberitaan terkini dari Calcio Mercato Grunik tampaknya masih menjadi bagian penting dari rencana masa depan Roseneri Mengingat manajemen raksasa serah tersebut diketahui tengah mempertimbangkan rencana untuk memperbarui kontraknya Pihak Milan berencana melakukannya seperti saat mereka memperpanjang kerjasama dengan Alexis Selemakers Dan menambah durasi 2 tahun lagi dari kesepakatan mereka sekarang yang akan berakhir pada tahun 2024 Sehingga masa tinggal pemain internasional Bosnia tersebut akan berlaku hingga tahun 2026 Setelah dikaitkan dengan isu transfer sepanjang musim panas kemarin Mantan bintang Empoli tersebut tampaknya telah memenangkan kepercayaan dari pelatih Stefano Pioli Dan juga 2 Direktur Rosuneri, Palomaldini, dan Riki Masara Meskipun selama ini tak dianggap sebagai starter di sekuat Milan Namun Grunik masih memiliki peran besar di tim Hal tersebut terbukti dengan sang pemain yang selalu tampil bagus ketika diberi kesempatan Dan bisa dimainkan di posisi mana saja Seperti pada 2 Giarnota Serie A terakhir saat ia dipaksa bermain sebagai playmaker Milan bersaing dengan Madrid ingin rekrut starlet klub Brugge Charles de Cattellare Asum Milan dan Real Madrid dikabarkan sama-sama tertarik mengamankan servis gelendang muda klub Brugge Charles de Cattellare yang berhasil mencuri perhatian musim ini Rosnere diketahui merupakan satu dari sejumlah klub papan atas Eropa Yang menaruh minat untuk membajak de Cattellare Namun klub Brugge disebut-sebut bakal memasang banderol selangit untuk bintang muda mereka Menurut pemberitaan terkini dari Votbal Primor Playmaker muda Belgia tersebut tengah menjadi sorotan Menyusul performa fantastisnya di Liga Champion Dan beberapa klub elite pun mulai mengendusnya Sumber asal Spanyol El Spanula juga menggambarkan Bahwa sang pemain pun telah masuk dalam daftar target Los Blancos Dan jika ia terus bersinar seperti sekarang ini Mereka mungkin akan mengambil langkah serius untuk membajaknya Kendati demikian, pemberitaan dari situs asal Belgia menambahkan Bahwa Milan, Napoli, Liverpool dan Everton Dan WSM United juga tengah memantau situasi bintang 20 tahun tersebut Yang bisa bermain baik sebagai gelandang serang maupun striker Klub Brugge sudah berharap bisa mendapatkan tembusan mahal dari penjualan produk jebolan akademi mereka Isu yang beredar menyatakan mereka menginginkan mahal setidaknya 45 juta euro Atau setara dengan 720 miliar Yang akan membuatnya menjadi pemain termahal yang hijrah dari Belgia sepanjang sejarah Berhasil ubah Milan bersama Ibrahim Mufik Geyer ingin menangkan gelar Bersama silatan Ibrahim Mufik Simon Geyer tampaknya telah mengubah AC Milan Dan kini ia dikabarkan ingin memenangkan sesuatu di klub Geyer belum lama ini telah memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri hingga tahun 2024 Dan ia memang layak mendapatkan penghargaan tersebut Sejak bergabung dengan klub Januari 2020 lalu Ia berhasil menjadi pemain kunci bagi klub baik di dalam maupun di luar lapangan Dalam wawancara setelah pembaruan kontraknya Pemain internasional Denmark tersebut menyatakan bahwa ia ingin menang bersama klub Dan harapan tersebut mungkin akan terwujud musim ini Milan telah mengumpulkan 31 poin setelah 11 pertandingan pertama seri A musim ini Dan Napoli hanya unggul selisih gol dari mereka Memang benar Rossoneri hampir mengawali musim ini dengan sempurna Dan semuanya tampak bermula dari Januari 2020 Sebagaimana yang disorot tutosport Kedatangan back tengah 32 tahun tersebut Dan Ibrahim Mufik telah mengubah segalanya di klub Ibrahim Mufik telah mengubah segalanya di klub Ibrahim Mufik jelas sudah tidak sabar Ingin memenangkan sesuatu sebelum kadernya berakhir Terutama dengan legenda Swedia tersebut kini sudah berusia 40 tahun Dua bintang asal Skandavia tersebut Harus memimpin tim musim ini dan berharap Mereka bisa mengerakkan segalanya di seri A Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya Harapan tersebut bisa saja terwujud musim ini Terlebih pasukan Stefano Violi berhasil tampil lebih matang Ketimbang musim lalu dan belum terkalahkan di Liga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.